Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini Coba kita bahas saham bank niaga ya Yang beberapa hari ini sudah mulai repon ya Walaupun sesaat kemudian turun lagi ya Ini kalau kita lihat di charts mingguan ini Sempat turun di 1700 Kemudian naik lagi 1750 Nah nanti kita lihat hari ini apakah dia bisa naik lagi Kalau lebih bisa naik lagi berarti ini BNK lumayan nih teman-teman Kemarin itu naik 50 poin ya 2,94% ya Satu bulan masih turun Tiga bulan turun Turun Enam bulan naik dikit ya Terendah di 1650 ya Jadi ini termasuk harga bawah ya teman-teman Kalau mau masuk saham bank niaga ini sudah Sebenarnya sudah bagus ya Di bawah 1700 itu sudah bagus ya Walaupun ada kemungkinan turun di 1650 ya Satu tahun Masih naik ya Terendah di 1240 ya Jadi kalau teman-teman Pegang saham BNGA ini satu tahun yang lalu ya Masuk di 1240 Sekarang masih cuan berapa ini 1750 dikurangi 1240 Masih cuan 41% Mantap Walaupun ini sudah turun ya Kalau teman-teman jualnya di 2200 ini ya Cuan lebar nih ya 2200 dikurangi 1240 Wih 77% Gila Dalam waktu satu tahun Cuan-nya 70% 77% Ini masih ditambah dengan dividen ya Dividennya BNGA ini tanggal Kompetenya 21 April Ex date-nya 22 April P date-nya 3 Mei ya 122 Nah 122 Dibagi 1240 9,8% Wih It's one lebar nih Ini bank Niaga ini salah satu Sektor perbankan yang Cukup prospek ya teman-teman Dibanding apa Selain big bank ya Dari selain BCA BRI Mandiri BNI ya Bank Niaga ini bisa dipertimbangkan Karena Pertumbuhannya cukup bagus Tiga tahun juga naik Lima tahun juga naik Harga terendah di 550 Ini Wih Jadi setelah krisis itu memang Hampir semua sektor itu Saham itu turun drastis Teman-teman Jadi kalau punya uang cash Di saat itu Ya ini potensi yang cukup besar ya Makanya Investor-investor besar itu selalu Sudah sedia dana cadangan ya Dana yang akan dipakai saat Terjadi krisis ya Nah itu biasanya All in ya Dan krisis itu Tanda-tandanya adalah Sahamnya itu turun hampir Sekitar 40 ya 40 sampai 50 persen ya Nah kalau kita lihat Harga saham Perbankan ini Turun berapa ini Kalau bank niaga itu Turunnya berapa ini Dari 2200 Turun ke 1750 Masih 20 persen Coba BRI turunnya berapa persen Coba BRI itu turun Dari 6400 Dikurangi 4340 6400 32 persen ya Memang padahal kondisi Tidak krisis ya Makanya ini BRI ini Sebenarnya murah teman-teman Jadi Saya sudah Sampaikan beberapa Di video sebelumnya Ini saat BRI Di sekitar 4600 Itu sebenarnya sudah murah 4600 Sekarang Bahkan di 4340 Dan ternyata naik Ini 4500 Walaupun sudah naik Menurut saya Ini masih tetap murah Potensi Cuannya masih tinggi Ini kalau balik Ke 6000 Ini sudah Balik ke 6000 Dikurangi 4530 Dibagi 4530 Sudah cuan 32 persen Kalau balik Ke 6000 BRI Ini Kembali Kembali Ke BNGA Ini coba BPV 0,8 Pairnya 6 Pairnya sudah cukup tinggi IPS Nya juga Naik Jadi Kemungkinan Dividend Di Tahun depan Di bulan April Ini juga Naik Kalau Dividend 47 persen Aja Mungkin Masih Di atas 122 Dan rutin Dividend Dari 2018 Ada semua Cash flow Minus Perbankan Cash flow Minus Ini yang Agak Caratannya Net profit 1,68 Dividend 7 persen Utangnya Juga besar Biasa Perbankan Utangnya Segitu Kita lihat Tekniklnya BNGA Nah ini Sudah mulai Ada pantulan BNGA Ini kalau Mantul Bisa Sekitar 1900 Lumayan Ini masih Ico Baru Satu Kali Mau Spekulasi Buy Ini Sudah Bisa MACD MACD Masih Turun Kalau ini Sudah mulai Bagus Stochastic Harusnya Bagus Stochastic Bagus Teknikl Kita lihat 17.62 Masih Belum Ini Kalau Tembus 17.62 Sekitar Mungkin 1770 Itu Bagus Teman-teman Bisa Masuk Nanti Lanjut Dia Ke 1800 Bahkan Sampai 1900 Foreign Coba Kita Lihat Foreign Masih Jualan Progress Amre Yang Masuk Paling Besar Apa Ini Kakak Yang Masuk Kakak BK Jualan Makanya Ini Asing Masih Jualan Gak Apa Ini Walaupun Asing Masih Jualan Ini Sudah Terannya Bagus Ini Kalau Balik Ke 2000 Ini Sudah Cuan Lebar Teman-teman Coba Kita Cek BNGA Itu Sejarah Seperti Apa Historis Bulan Oh Naik Itu Di Bulan Juli Juni Juga Naik Juni Juli Naik Coba Tonton Sebelum 2022 Juni Masih Turun Teman-teman Masih Turun Sampai Juli Baru Juli Naik Ini Habis Bagi Dividend Turun Jauh Di 995 Kemudian Sampai 980 Jadi Ini Sudah Sudah Bottom Sebenarnya Di PNGA Jadi Ada Potensi Untuk Ribbon Wah Sayangnya Ini Kemarin Terendah Di 1725 Eh Perendah 1700 Yang Daily Minus 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 Positif Biasanya Habis Positif Minus Dulu Saat Minus Dulu Itu Kita Bisa Masuk Teman-teman Minus Kecil Seperti Ini Minus Kecil Masuk Habis Lanjut Naik Sampai 1900 Oke Itu Dulu Teman-teman Review Saham BNGA Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Tetap Gunakan Data Dan Fakta Dalam Berinvestasi Jangan Hanya Sekedar Mengikuti Isu-isu Atau Rumor-rumor Lebih Baik Fokus Di Saham-saham Yang Fundamentalnya Bagus Terus Harga Sahamnya Juga Trendnya Positif Soker-soker Bagi Dividend Yang Cukup Besar Di antara Saham Perbankan Saham BNGA Ini Dividendnya Mungkin Yang Terbesar Ini Hampir Sama Dengan BRI Dan Harga Sahamnya Pun Juga Naik Secara 3 Tahunan Walaupun Sekarang Sedang Terdiskon Cukup Lumayan Diskonnya Tidiskonnya Tidak Sebesar BRI BRI Sudah 30% Lebih BNGA Baru 20% Ini Sudah Mulai Mantul Oke Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh